Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube dan lagi pada indonesia apa kabar sehat-sehat onlinengu seluruh onlinengu dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah sehat walafia dan bahagia sebelum menonton video saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada hari ini kita ada di dapur lagi kita akan masak sayur disini saya sudah merebus lagi merebus lagi merebus sayurannya yaitu ada jago, kacang tanah belinjo yang agak keras-keras dulu jadi direbus duluan disini sayurnya saya tidak lengkap harusnya ada tempe atau kol tapi kita yang ada di kulkas disini ada lapu siam ada terong ungu kacang panjang dan daun linjo ya oke untuk bumbu-bumbunya disini saya ada bawang merah bawang putih kemiri sedikit lada ketumbar sedikit rasi langkuas langkuas daun salam santan dan ini cabai cabainya kepedesannya sesuai selera saja harusnya ada asam jawa karena saya tidak ada asam jawa jadi saya skip saja lebih enak kalau pakai asam jawa sedikit saja dan untuk bumbu keringnya saya ada gula garam dan sedikit racik sayur lada ini nanti akan saya blender yang ini yang ini cemplung-cemplung saja nanti cabai ini apa daun salam sama langkuasnya nanti tinggal cemplung yang lain kita blender dulu oke kita blender dulu bumbunya teman-teman ini tadi sudah saya blender ya bumbunya langsung ditumis kita tumis saja terus daun salam dan kawasnya tadi sudah sekalian saya cemplungkan disitu ini kita tumis sampai harum kalau udah harum nanti tinggal dimasukkan ke sayurannya ini biar cepat mumpuk kita tutup ini udah wangi dan kita akan langsung masukkan bumbunya ke sayur yang rebus ya ini kita masukkan dulu lapis ini sekalian kita masukkan bumbunya kita pindahin oh ini harum banget ya aduh sekalian aja kita masukkan bumbu keringnya garam gula dan racik lodeh lodeh sedikit aja racik lodehnya teman-teman opsial sih kalau memang gak mau pakai jangan apa-apa ini sudah sedap cuman supaya lebih sedap aja kalau saya capri masuk kita aduk kita tunggu sampai lapunya gampuk baru sayurannya yang ini nanti masuk dan terakhir nanti santan nah ini labu siamnya sudah empuk ya teman-teman langsung aja kita masukkan sayuran yang lainnya oke kita aduk sampai agak lain ya baru nanti kita masukkan santannya santannya terakhir paling terakhir supaya tidak pecah santannya warnanya cantik merah putih hijau ungu warna warnanya wangi banget sedap baiklah teman-teman kesemua ini sudah empuk ya akhirannya langsung kita masukkan santannya kenapa selalu saya pakai santan ini karena ini teman-teman jadi kan saya masih pagi padia jadi kalau pakai santan kelapa itu enggak keburu itu keburu-buru kalau kepasarnya jadi saya pakai yang instan teman-teman sehat sehat kurang sehat ya teman-teman tapi sehat yang malam terakhir kita koreksi rasanya disini sudah goreng 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 tinggal nunggu sampai mendidih santannya oke teman-teman ini santan sudah mendidih kita koreksi rasa enak banget teman-teman wajib mencoba ya recommended sangat ya baiklah ini sudah matang kita matikan kompor baiklah teman-teman semua cukup sekian vlog saya hari ini terima kasih sudah menonton terima kasih sudah mengikuti jangan lupa subscribe like komen and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh